Intro Hai hai Insetizen, apa kabarnya nih? Ketemu lagi jang sama Mimin buat bawain berita terpopuler hari ini Mimin bakal kasih kalian berita terupdate dari para selebritis yang paling hot banget Cus langsung aja yuk Insetizen Gambar paling hot pertama datang dari pasangan Fena Melinda dan Ferry Irawan nih Insetizen Setelah dilaporkan ke polisi, Ferry akhirnya mengakui telah melakukan kekerasan terhadap sang istri Pengakuan Ferry itu diungkap oleh Kabit Humas Poldak Jatim Kombes Dirmanto Katanya sih Ferry baru sekali melakukan KDRT terhadap Fena Duh semoga cepat jelas ya prosesnya Kiki Saputri dipastikan menikah dengan Muhammad Khairi pada bulan Januari ini nih Insetizen Kiki dan Khairi akan menggelar pernikahan di sebuah venue mewah di kawasan Jakarta Selatan Sosok mertua Kiki yang disebut-sebut seorang pejabat pun gak kalah mencuri perhatian nih Nama orang tua Khairi yaitu Gus Rizal dan Fahima Bashir ternyata menjabat sebagai ketua pengadilan tinggi Banjarmasin loh Maya Estianti tiba-tiba membahas soal KDRT di tengah kasus kekerasan Ferry Irawan terhadap Fena Melinda Lewat TikToknya Bunda Maya menyebut KDRT yang terjadi dalam bentuk fisik dan verbal itu terjadi karena salah satu pasangannya berusaha mendominasi Gak cuma itu Bunda Maya juga mengajak para korban KDRT untuk berani melaporkan tindakan tersebut ke polisi Kalau para lelaki sudah melakukan KDRT menurut kami kaum lelaki itu lebih baik pakai daster aja Atau mungkin mau pinjam listrik saya Atau mungkin saya dengan senang hati akan meminjamkan daster tersebut kepada lelaki tersebut Gimana? Kita apain nih lelaki-laki yang melakukan KDRT? Kepopuleran drama Korea The Glory ternyata membuat aktor Thailand Om Pawat terseret Salah satu peguna Twitter mengungkap kasus bullying yang sempat diterima temannya Pengakuan itu ternyata terungkap kalau Om Pawat melakukan perundungan pada pengidap autisme Om Pawat juga meminta maaf dan mengaku sudah mendapatkan hukuman saat itu Sayangnya permintaan maaf yang gak langsung diterima para penggemar Terungkapnya kasus bullying ini pun menjadi sorotan di Korea Selatan Aktor Korea Selatan Choi Jung Won membantah telah berselingkuh dengan seorang wanita bersuami Sebelumnya seorang pria menudik istrinya berkencan dengan aktor usia 40an yang ditujukan pada